Dan hari ini warga Yogyakarta akan menggelar tradisi grebek syawalan untuk merayakan satu syawal. Cukup sulit untuk mengucapkan. Tapi seperti yang kerap digelar setiap tahunnya, menurut kepercayaan warga Yogyakarta di sana, tradisi perebutan gunungan ini bisa mendatangkan berkah bagi yang mendapatkannya. Betul sekali, ini langsung saja ya, kita akan ke Yogyakarta untuk melihat kemeriahan tradisi grebek syawalan. Sudah ada Teguh Supriyadi di sana. Selamat pagi Teguh, bagaimana kegiatan tradisi grebek syawalan kali ini? Di mana dipusatkannya? Biasanya di alun-alun? Apakah tahun ini begitu juga? Baik, Anissa dan juga Lady, grebek syawalan ini merupakan satu dari tiga grebek yang selalu digerakkan oleh Kraton, Yogyakarta, Hadini Ngerat. Dua grebek lain adalah grebek besar yang digunakan untuk merayakan Hari Raya Turat Ha. Dan kemudian ada grebek maulut yang digunakan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada pun grebek syawal sendiri selalu digelar oleh Kraton Yogyakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada satu syawal. Dan menurut penanggalan Sultan Agung, hari satu syawal ini jatuh pada hari Senin, yaitu hari ini. Oleh karena itu, grebek syawal digelar juga pada hari ini. Ada pun prosesi grebek syawal sendiri sudah dimulai tiga hari yang lalu, yaitu dengan tradisi tumpla wajik. Dan kemudian setelah tiga hari diinapkan, gunungan itu kemudian akan diarak pada hari ini melintasi pakelaran kemudian di alun-alun utara Kraton, Yogyakarta, Hadini Ngerat ini. Dan seperti terlihat di belakang saya, sudah para prajurit yang terdiri dari 10 kregoto ini sudah melakukan defile untuk menunggu datangnya gunungan dari dalam Kraton yang kemudian nanti akan diarak melintasi alun-alun utara dan kemudian akan dibawa ke halaman Masjid Gede Kauman untuk diperbutkan. Lady dan Anissa Ya, Teguh selain juga dalam mengiringi acara grebek satu syawal ini, apakah juga ada agenda acara lain yang ada di sana? Ya, pada satu syawal hari ini, selain menggelar grebek syawal, Kraton, Yogyakarta juga menggelar tradisi ngabek ten. Tradisi ngabek ten ini secara harfiah itu mirip dengan tradisi halal-bihalal yang dilakukan oleh warga biasa. Bedanya adalah kalau ngabek ten itu dilakukan oleh seorang raja dengan para kerabat termasuk putra-putri dan sentonan dalam. Akan tetapi ngabek ten ini biasa dibagi menjadi dua bagian. Untuk hari ini biasanya dilakukan ngabek ten kakung yang hanya diikuti oleh kerabat atau sentonan dalam laki-laki. Ada pun untuk ngabek ten putri baru akan digelar pada besok hari. Anissa dan Lady. Baik, terima kasih Teguh Supriyadi atas laporan langsung Anda dari Yogyakarta. Wah, nampaknya ini seru sekali dan biasanya antusiasme warga juga semakin padat, semakin siang ya untuk melihat langsung. Gunungan juga tentunya siapa tahu bisa mengambil sesuatu dari gunungan. Nah, setelah hari kemarin kan kita sudah bersilaturami dengan keluarga begitu. Mungkin saatnya bagi Anda yang berada di Yogyakarta untuk bersilaturami dengan warga Yogyakarta begitu ya. Sama-sama meramaikan bagaimana grebek syawal yang ada di sana. Tapi berbicara mengenai grebek syawal ini juga menggambarkan bagaimana hubungan antara raja dan juga rakyatnya. Juga memperlihatkan bagaimana kebaikan raja dan perhatiannya mereka kepada rakyat. Iya, ini juga tradisi yang patut dipelihara begitu ya karena ini memang merupakan tradisi yang sangat khas dari salah satu kultur tentunya di Indonesia yang juga penting untuk terus dijaga. Meskipun tetap harus berhati-hati ya karena kadang-kadang jika kita melihat langsung itu cukup heboh begitu antusiasme warga untuk mengambil gunungan yang ada disediakan di sana. Terima kasih. Terima kasih.